Aku tidak mau melakukan yang lagi, aku tidak mau Aku pahlu, pahlu dengan teman-teman di sekolah Semua menjauh, sengaja minta Menganggap aku sempat tadi bertepan dengan mereka Baju yang kupakai, tidak sebagus garis-garis penggemar baby itu Semua, aku menanggapnya acu-tacu Tapi lama-lama Ringga, Kiki, Eza, tiba-tiba menghilang dari peredaran Mereka tidak mau bersama dengan aku lagi Apa arti gelap bersama dan ini? Tak berguna Ini Ya, Mak, sebentar Obat yang Maksan sudah saya beli Emak sedang sakit, sudah hampir sebulan, aku belum sanggup mempunyai ke dokter Kata orang, biaya merobat ke dokter mahal Apa BPJS Berkerjaan emak Berburuk karton, koran, potong-potong bekas, ke warung-warung dan toko Sering, aku mempunyai ke dokter mahal yang sengaja membawa ke barang-barang Aku tak habis pikir, mengapa orang-orang membawa ke barang-barang Sejak bapak meninggal 5 tahun yang lalu Emaklah yang menjalankan hidup kami Sampai menjadi buruk kecil Dengan bukuasa ikhlasnya Tapi Pahak emak yang kecil itu Tidak sebatik dengan resiko yang dihadapinya Kalau ada pakaian yang nutur atau rusak Emaklah yang harus menggantikannya dua kali lipat Lambat tahun Tenaga emak sepertinya kurang Tak kuat lagi untuk mencuci Kemudian Emak memilih menjadi pemuluk Dalam sehari Emak mampu mengumpulkan sampah 10 sampai 15 kg Tak banyak uang dibawanya ke rumah Sampah yang terkumpul Dijualnya dengan harga 3.000 rupiah ke kilogramnya Setelah untuk membeli beras Lalu pauk Dan sedikit jajan bentukku Hujan dan teri matahari Tak pernah menyulitkan semangatnya Dengan segala keterbatasan Emak berusaha memenuhi kebutuhan sekolahku Semua ini sekali Aku menjadi guru Jadi guru adalah cita-cita emak guru Ai bagaimanapun Pedihnya hidup Ingatlah Kamu masih punya Tuhan Jangan mengerti mengambil cita-cita Begitu kata emak Saat ini Emak sakit keras Barang-barang ini Barang-barang inilah yang telah menyelamatkan untuk kami Pupatah bilang Sampah satu orang Adalah harta bagi orang lain Dengan sampah-sampah ini Kami masih bisa maafkan Sekolah Bahkan Kalau ada uang lebih Bisa di pusat internet Lihatlah lagi biru itu, Ayu Kesanalah matamu harus memandang Apa yang telah kau dan emak lakukan Akan menjadi cahaya bagi orang di sekitarmu Berapa ton sampah yang telah kau dan emak lakukan Jika tidak Sampah-sampah ini akan menguburmu Sampah 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 plastik Menyebabkan pencemaran tanah Karena simpatnya yang sulit Terdekomposisi Plastik membutuhkan waktu 10-20 tahun Untuk dapat terkurai secara alami Saat ini Indonesia masih mengalami krisis sampah plastik Penggunaan tiap tahunnya Terus meningkat Tapi Kesedaran untuk mengalami sampah plastik Tidak itu meningkat Kalian pasti bertanya Dari mana aku memiliki handphone anda ini Kalian semua pasti curiga Karena aku Aku hanyalah anak puluh Baiklah Aku akan sedikit bercerita Dalam rangka acara 17 Agustusan tahun lalu Pak Lora memintaku Untuk menjadi Kepala Regu Dalam Lomba Gerajanan Meskipun awalnya kami laku Tapi kami berlatih sangat keras Dan akhirnya Regu kami yang menang Kepala Regu Kalian tidak percaya Kalian tidak percaya Aku bisa lakukan itu Akan kutunjukkan Bagaimana aku Menjadi kepala Regu Siap Siap Maju Calan Kiri Kanan Kiri Kanan Kiri Korban Tegak Korban Mereka Tidak 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 Terima kasih telah menonton! Apakah, apakah ini firasan? Tangan kecil ini harus berbuat sesuatu. Apa yang harus aku lakukan dengan barang-barang ini? Aku pernah mengikuti pameran kerajinan yang ulang. Di pintu masuk, terpajak sepandu yang bertuliskan. Jika tidak dapat mengurangi, maka gunakan kembali, perbaiki dan mendawa ulang. Aku masih mengingat tulisan itu. Jujur saja, pada saat itu aku masih tertarik mengolah sampah sampah. Dalam pikiranku, sampah adalah sesuatu yang mengontot dan menjijikan. Lagi pula, hasil dalam ulangnya juga. Biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Sekali waktu, aku diajak ibu guru mengikuti workshop. Di sana, kami diajarkan bagaimana cara mengolah barang yang sudah tidak bernilai menjadi bermanfaat. Seperti... Pas bunga dari kerungkas. Selain dengan kuat, barang itu dapat dijual dengan harga yang pantas. Hmm... Lalu, mengapa harus mintir dan malu? Si ibu berimajinasi dengan penilaian orang lain. Di sini sedang, di sana sedang, di mana-mana hatiku sedang. Tanggal berapa sekarang ya? Tujuh belas! Maaf mengizinkan, ruang tamu ini dipakai sebagai galeri sekaligus tempat pelatihan. Hasil-hasil dari ulang akan terpajar rapi di sini. Hmm... Tunggu dulu, bagaimana kalau meja ini kita geserkan ke sudut situ. Begini, bagaimana menurut kalian? Cocok tidak? Aku akan mengajak tetangga sekaligus teman sekampung untuk bergabung bentar ulang sampah-sampah ini. Siapa? Sebentar! Oh, Bapak. Terima kasih, Pak. Sampah ini saya terima dengan senang hati. Jauh-jauh Bapak mengantarnya kemari. Semoga warung Bapak lari semangis ya, Pak. Sejak saat itu, aku sudah tidak perlu lagi mengumpulkan barang-barang bekas ke toko-toko dan warung. Mereka dengan senang hati mengantarnya ke rumah. Akhirnya, semua orang di lingkungan ini memiliki kesadaran untuk memilah sampah dari rumah. Melalui aktivitas di sosial media, aktivitas dan warung dapat ditonton lebih banyak orang. Semoga saja, hal segera-hal yang aku lakukan dapat menginspirasi teman-teman sebanyakku. Tapi, handphone ini harus aku jual untuk biaya merobat emak. Emak harus segera aku bawa ke dokter. Kalian sudah datang, hanya saya akan masuk teman-teman. Kita pisah-pisahkan dulu barang-barangnya. Botol-botol plastik bekas di sebelah sini, kardus kartu di sebelah sini, dan yang lainnya kita kumpulkan di sini. Nah, ini adalah contoh barang yang akan kita buat. Fas bunga dari sudatan bekas. Cukup mudah untuk membuatnya. Terima kasih. Ya, Pak. Benar. Saya Adi, Pak. Benar, Pak. Saya dan teman-teman saya yang hundar ulang sampah-sampah ini. Kapan jadwal pamerannya, Pak? Baik, Pak. Akan saya usahakan. Boleh, Pak. Boleh. Silahkan mampir ke rumah untuk melihat-lihat. Baik, Pak. Terima kasih. Teman-teman. Kita mendapatkan undangan pameran dalam depan. Yes! Hasil karya kita akan dipajang bersama karya lainnya. Tapi, bagaimana kalau karya kita lebih jelek daripada mereka? Mereka pasti akan menertawakan kita. Atau kita tidak profesional? Aduh, bagaimana ini? Apakah tawaran ini harus kita matalkan? Tidak, tidak, tidak. Kita harus percaya diri dan yakin. Ini kesempatan yang sangat berarti. Lebih terhadap lagi. Lebih semangat lagi. Teman-teman, sesuaikan alamannya ya. Yang sudah jadi, kita simpan di sini. Hati-hati. Jangan sampai ada yang terjatuh. Aku baru saja menghantar emak berobat ke dokter. Penyakit emak membutuhkan penanganan yang sangat khusus. Tapi, emak memilih untuk pulang. Aku pun tak bertanya lebih lanjut tentang penyakit emak. Satapan emak menisyalakan agar cepat uangnya keluar. Di perjalanan pulang, emak berbisik denganku. Hai, kau lah pahlawan emak. Mataku berkaca-kaca. Aku pun menjawab ucapan emak. Hai bangga dengan emak. Karena pahlawan sesungguhnya adalah emak. Hari ini, Lingga, Kiki, dan Eza telah berjanji untuk datang ke rumah. Mereka akan memberikan bota-bota yang bekas yang telah mereka kumpulkan. Mereka juga akan membantu mempublikasikan karya ini. Ternyata, mereka tidak benar-benar meninggalkanku. Ling, Kiki, Eza, Anda adalah teman terbaik. Tuhan, terima kasih telah mengembalikan hari-hari baik kepada aku. Kiki, Eza, Kiki, Eza, Kiki, Eza,